Intro Halo coy, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua Sesuai judul, Mimin, kali ini akan lanjutin film Wodong Kian Kun Season 3 Nah jadi buat kalian yang ketinggalannya film, bisa cek di playlist ya Disana lengkap season 1 dan 2 nya Oke lah gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alurnya Dan inilah Wodong Kian Kun atau Martial Universe Intro Beberapa tahun kemudian setelah Lindung sempat berjanji akan membalaskan sebuah dendam Tepatnya di sebuah hutan, ada 3 ekor binatang iblis sedang lari terbirit-birit Sebab disana ada sesesok manusia yang memiliki aura kekuatan begitu menakutkan yang mengejarnya Ya dialah Lindung MCD film ini Terlihat Lindung yang sudah memiliki kekuatan begitu aduhai Dengan mudahnya memporak-porandakan pertahanan para monster iblis ini Intro Saat itu, Lindung sudah berhasil menjatuhkan 2 ekor monster tersebut Sementara sisa 1, yang melihat kehebatan Lindung, ia pun langsung ciut lalu mencoba untuk lari Sial, disaat mau menyelamatkan diri Eh malah si Harimau, sahabat Lindung alias Xiaoyan Datang sembaring menerkam, lalu menyantapnya dengan lahap Nah daging binatang monster ini sangatlah membantu bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kualitas bila dirinya Agar lebih baik lagi By the way, 2 yang sebelumnya telah Lindung bunuh sudah masuk ke dalam dirinya Sama halnya dengan Xiaoyan Lindung juga memaksimalkan daging binatang tersebut Nah disini kita juga akan diperlihatkan sesosok yang paling berkontribusi bagi Lindung dalam dunia bila diri Siapa lagi kalau bukan Yuxi alias Xiaodi Berkat Yuxilah sehingga Lindung sampai berada di titik ini Pria dingin dan arogan Seperti sebelumnya Yuxi selalu memberikan pengetahuan kepada Lindung Agar bisa melewati batu prasangka yang ada di depannya Salah satunya agar kekuatan Lindung naik ke tingkat berikutnya coy Ya, Yuxi mengatakan agar Lindung melewati ujian alias rintangan sembaran petir Agar mendapatkan kekuatan yang disebut tubuh perunggu Untuk mendapatkan hal itu tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan Jika seseorang akan melewati ujian sembaran petir Maka sudah dipastikan konsekuensinya sebuah kematian Namun jika berhasil melewati rintangan tersebut Maka bergembiralah Sebab sudah dipastikan kekuatan orang itu akan naik satu tingkat Tanpa pikir panjang lagi Sebab di waktu itu bertepatan dengan adanya Guntur alias petir coy Lindung bersama Yuxi langsung endoe ke puncak gunung Sedangkan Xiaoyan malah memilih arah lain Dikarenakan ia mendengar suara aneh yang membuatnya penasaran Ya sebelum memulai Yuxi sekali lagi mengingatkan Lindung coy Jika ragu lebih baik kembali Karena di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan Lindung langsung bersiap untuk memulai aksi yang siap membunuhnya kapan saja Di sini ada beberapa kali sembaran petir Di setiap sembaran Yuxi mengkhawatirkan keadaan Lindung Ya jika tubuh tak tahan membendung sembaran tersebut Maka akan hancur Akhirnya setelah beberapa kali menahan sembaran tersebut Lindung terbaring lemah Yuxi pun mencoba mencek keadaannya Apakah ia masih bernafas atau tidak Untungnya Lindung masih selamat Semua itu dikarenakan jimat roh yang ada di dalam dirinya Nah atas semua ini Artinya Lindung mengalami kenaikan tingkatan Setelah apa yang ia dapatkan ini coy Lindung masih belum puas Dikarenakan kekuatannya masih belum sampai di titik guntur perunggu Ya kekuatan itu nantinya mampu menyerap ji, langit, dan bumi Untuk sampai berada di sana Sepertinya memerlukan beberapa latihan keras lagi Agar sampai ke titik yang diinginkan Kemudian Lindung pun baru sadar Bahwa Xiaoyan tidak berada di samping mereka Setelah mencek di sekeliling tempat ini Mereka berdua pun mendengar ngauman Xiaoyan Seperti meminta tolong Sehingga mereka berdua bergegas mendatangi Ke titik sumber bunyi tersebut Ya benar Tepat di tengah hutan belantara Ada kelompok dari keluarga Di Yang ingin menangkap Xiaoyan coy Kelompok ini dipimpin oleh tuan muda Diyun Rencananya Diyun akan menangkap binatang ini Lalu ia persembahkan kepada sang ayah Ya seperti di awal tadi Mimin sebutkan Setiap makhluk bernyawa Bisa diserap kekuatannya Oleh siapa saja yang memenangkan pertarungan Di sini Keselamatan Xiaoyan berada di ujung tanduk Dimana Diyun Memerintahkan bawahnya Untuk sesegera menangkap binatang ini Di sela-sela ketegangan Tepatnya saat Xiaoyan tak berkutik lagi Tiba-tiba Datanglah Lindung dengan aura pembunuhnya Melihat sahabatnya diperlakukan seperti ini Tentunya Lindung sangat marah Untungnya Lindung masih dapat mengontrol emosinya Meminta mereka untuk tidak berbuat gegabah Ya awalnya Lindung hanya meminta mereka Melepaskan juga membiarkannya pergi Namun Diyun yang sok jagoan Malah menyuruh bawahnya untuk menyerang Lindung Alhasil Melihat keciamikan pemuda ini Paman Diyun pun mencoba merayu Lindung Agar binatang tersebut mereka beli saja Ya enggak lah Sahabat mana yang rela menjual demi mendapatkan keuntungan ya kan Penolakan tersebut Telah menganggap rendah keluarga D Alhasil Diyun langsung menyerang dengan tongkat saktinya Diyun rupanya bukanlah tandingan Lindung coy Bahkan tongkat saktinya tersebut Malah disita oleh pemuda yang satu ini Dikala mau pergi meninggalkan tempat ini Tiba-tiba datanglah Ayahanda Diyun Disini sempat terjadi pertarungan diantara keduanya Namun setelah mengetahui Teknik beladiri Lindung yang begitu ciamik Ayahanda Diyun pun menarik lagi angannya untuk membunuh Lindung Sebab Ayahanda mengetahui Kekuatan pemuda tersebut hampir setara dengannya Ya tapi pada dasarnya Kekuatan Ayahanda masih lebih unggul coy Alasan kenapa Ayahanda tidak meladani Lindung Karena ia tak ingin membuang-buang tenaga Sebab di depan masih ada misi yang lebih penting dari ini Saking tidak ingin membuang tenaga Ayahanda malah mengeluarkan 200 piliuan Untuk pemuda tersebut sebagai penebus pedang milik putranya Rupanya Lindung masih mengintip perbincangan keluarga Diyun tersebut Rencananya mereka akan memburu binatang iblis kristal Konon katanya siapa saja mendapatkan kristal si binatang tersebut Maka akan memudahkan seseorang untuk naik secara cepat ke tingkat berikutnya Namun menurut Yoshi binatang iblis kristal memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa Bahkan dengan kekuatan Ayahanda Diyun saat ini Tidak akan bisa membunuh binatang tersebut Namun ada tapinya Hal itu membuat Lindung terobsesi Untuk mendapatkan kristalnya Yakni dengan mengambil kesempatan Di saat mereka keluarga di sibuk bertarung Terima kasih telah menonton! Singkatnya mereka sudah berada di atas tebing gunung Menyaksikan Ayahanda dan putranya Yang sudah bersiap-siap melaksanakan misi ini Kebetulan sekali Binatang kristal malam ini Sedang memurnikan kekuatannya Nah sehingga selepas pemurnian Kekuatan binatang tersebut akan menurun Hal itu nantinya akan dijadikan Kesempatan Ayahanda dan putranya ini Selesai memurnikan kristalnya Dijadikan kesempatan bagi Ayahanda Beserta krunya Disini sempat terjadi gesekan Di antara keluarga di Melawan binatang iblis ini Beberapa kali mereka gagal Mencangkau kristal tersebut Sebab binatang ini masih memiliki kekuatan Ini hanyalah kekuatan terlemahnya coy Untungnya binatang ini tak bisa secara maksimal Melawan orang-orang jahat seperti mereka Andai dengan kekuatan full Maka matilah semua yang ada disini Nah disaat itulah Dijadikan kesempatan bagi Lindung Merebut kristal tersebut Dapat Setelah dapat Lindung pun melarikan diri Keringgunnya popohonan Disini aksi saling kejar-kejaran terjadi Bukan hanya keluarga di Binatang tersebut juga mengejar Sebab bendanya telah direbut oleh manusia Ia tak merelakan jika ada orang lain Yang merebut benda berharganya Lindung saat ini mendapatkan kesulitan Saat ayah anda diun menyerangnya Disinilah sesesok sahabat kecilnya ikut andil menyelamatkan nyawa Lindung Dimana Xiaoyan rela mengorbankan nyawa dengan menyerang balik binatang monster tersebut Sehingga mereka berdua jatuh dan hilang dari radio selindung Sedangkan Lindung masih sibuk melawan kekuatan ayah anda diun Ya ayah anda sudah muak dan berencana ingin membunuh Lindung coy Telat Di serangan terakhir ayah anda lepaskan Dijadikan kesempatan bagi Lindung menghilangkan jejak Atas larinya Lindung tadi Ayah anda meminta semuanya berpencar untuk mengetahui kemana pemuda tersebut melarikan diri Hingga siang hari keluarga di Mengupung juga mencari ke pelosok-pelosok hutan bulantara Karena usahanya nihil Ayah anda pun kemudian memerintahkan putra juga bawahnya dengan tegas Agar sekali lagi mencari sampai dapat Nah sedangkan Lindung saat itu tak jauh dengan mereka Bukannya takut atau semacamnya Dirinya malah mencemaskan keadaan Xiaoyan Sebab sampai sini belum tahu keadaannya bagaimana ya kan Yuxi yakin dan menenangkan bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja Selain itu Yuxi juga menyarankan Agar Lindung secepatnya memurnikan kristal yang didapat dari monster iblis tadi Jika berhasil maka kekuatannya sudah dipastikan akan berada di atas satu tingkat Dibandingkan ayah anda Namun sebelum melakukan hal itu Mereka harus mencari Xiaoyan dulu Tepatnya di air terjun kayangan Di sini tiba-tiba mereka dikejutkan Atas keadaan Xiaoyan Yang lemah tak bertenaga Akibat melangsungkan pertarungan melawan monster iblis Luar biasanya lagi Xiaoyan dapat menggunuh monster tersebut coy Mantap Tak lama dari itu Yuxi merasakan ada seseorang yang mengarah ke sini Dikarenakan situasi tak mendukung untuk terus berlari Lindung menggunakan tekniknya mencoba mendeteksi tempat untuk bersembunyi Dapat Yang ini di belakang air terjun ini coy Benar, tak lama kemudian datanglah Diyun bersama bawahannya Di sini ia menemukan bangkai monster iblis Sudah dipastikan bahwa Lindung yang ia cari tak jauh dari tempat ini Diyun kemudian memerintahkan salah satu bawahannya Untuk memanggil ayahnya agar datang ke sini Sebab Diyun sudah menemukan cecak mereka Sementara di balik air terjun Lindung dan Yuxi dikejutkan atas efek akibat mengalahkan monster iblis tadi Dimana Xiaoyan mengalami evolusi yang luar biasa Ya menurut Yuxi Xiaoyan kekuatannya akan naik kerana penciptaan bentuk Sembari menunggu Xiaoyan berevolusi Yuxi sesegera menyuruh Lindung untuk memurnikan kristal tadi Sebelum keberadaan mereka dideteksi oleh kular gadi Lantas saja Lindung langsung bergegas melakukannya Melihat Lindung melakukan sangat ambisius Membuat Yuxi khawatir lagi Ia menyarankan agar Lindung perlahan-lahan saja melakukannya Tetap Lindung ingin sesegera mengakhiri ini semua Ya pemurnian tersebut berlangsung hingga malam hari Tepatnya di luar Ada Ayahanda baru saja tiba Disini putranya mengatakan bahwa ia telah menemukan jejak monster iblis Pastinya Lindung tak jauh dari tempat ini Sekali lagi Ayahanda memerintahkan untuk mencari sampai dapat Sebab Ayahanda sangat menginginkan kristal tersebut Untuk meningkatkan kualitas bela dirinya Nah melihat situasi sangat ramai Tuan Liu datang Ya Tuan Liu ternyata sudah mengetahui tujuan keluarga di coy Ya ini mencari kristal By the way Tuan Liu kekuatannya 11-12 Dengan Ayahanda di Yun Sehingga ia dengan lantang Mengajak keluarga di untuk bekerjasama Nanti hasilnya dibagi dua Ya tentulah membuat Ayahanda menolak Ia yakin dengan kekuatannya saat ini Akan dapat menang mudah melawan pemuda misterius Yang bernama Lindung tersebut Tepatnya di perbincangan mereka Hadirlah sesosok Lindung Yang berbeda dari sebelumnya Atas hadirnya pemuda ini Membuat Ayahanda langsung menyerangnya Sial Kekuatan Lindung tak seperti di awal mereka bertemu Kini Lindung sudah mencapai di tingkat guntur pembentuk Atas apa yang dilihat Ayahanda saat ini Dirinya yakin Lindung telah memurnikan kristal monster tersebut Tidak ada cara lain Untuk mengambil kristal dari tubuhnya Ayahanda di Yun Harus membunuh Lindung coy Disini Ia akhirnya meminta Tuan Liu untuk bekerjasama Dengan catatan Hasil akan dibagi dua Kekuatan kedua orang ini rupanya masih belum cukup Membendung si pemuda tersebut Meski mereka menggebungkan kekuatan Tetap tak ada gunanya Lindung masih bisa bersantai Akhirnya mereka pun memutuskan Mengeluarkan jurus pemungkas Hanya untuk membunuh pemuda ini Dan terjadilah Mengejutkan Lindung masih terlihat santai Berjalan mengarah mereka Dirinya atas hadirnya Xiaoyan Yang sudah berevolusi Penampilan seperti Sang Raja Hutan Hal itu sudah cukup Membuat kedua pak tua ini langsung mengakui Kekalahan Sebagai wujud kekalahannya Kedua pak tua memberi Lindung 50 ribu pilihan Ya yang awalnya musuh Kini ayahanda langsung menganggap Lindung Sebagai rekannya Jika suatu saat nanti Mendapatkan kesulitan Maka keluarga di siap selalu membantu Kata itu apakah benar Atau sebuah alibi Hmm entahlah Intinya sampai sini Mereka sudah ketar-ketir coy Singkat cerita Mereka sudah berada Di tempat tak bertuan Disini sedikit info Bahwa Xiaoyan bisa berubah wujud Jika keadaan Shahdu Seperti ini dirinya Menjadi harimau imut nan manja Tapi jika terancam Dirinya berubah menjadi Sang Raja Hutan Setelah madari itu Mereka mendengar suara Anak kecil meminta pertolongan Benar Ada adik Yen Yen Sedang diincar oleh binatang iblis Di saat nyawanya sudah berada Di ujung tanduk Datanglah Lindung menolongnya Tepat setelah memberikan pertolongan Terlihat di balik kabut Ada kelompok yang gelagatnya Akan menyerang mereka berdua Tepat setelah memberikan pertolongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.